Selamat datang di channel Kurotaka Ikuju channel yang berjubah di video tentang teman-teman TK tentang Youtube dan juga jika kesulitan mencari channel saya tulis saja ke Kurotaka KKU ROTAK nanti langsung menulis channel saya di video saya di video saya yang ke 4553 ini saya akan membahas soal ini ya langsung saja kita bahas soal ini ini saya misalkan angka yang besar itu adalah A yang kecil itu B, teman-teman boleh memisahkan yang lain ya tidak harus ini ini hanya pemisahan saya saja boleh memisahkan yang lain kalau seperti ini, ini selisihnya itu kan 3, berarti yang besar kurangi kecil itu sama dengan 3, A kurangi B sama dengan 3 B nya pindah ruas ke sini menjadi positif ya menjadi plus ya berarti A sama dengan B plus 3 kalimat berikutnya jumlah kwadratnya itu kan 5.105 jumlah kwadrat itu kan berarti A kwadrat ditambah B kwadrat ya ini sama dengan 5.105 nah A nya sendiri itu kan B plus 3 berarti A ini bisa kita ganti B plus 3 kemudian ini dikwadratkan ya yang dikurung ini kita kwadratkan B dikwadratkan itu menjadi B kwadrat kemudian 3 kali 2 kali B itu 3 juta 6 B kemudian 3 dikwadratkan itu 9 nah selanjutnya selanjutnya B kwadrat ditambah B kwadrat itu 2 B kwadrat ya B kwadrat ditambah B kwadrat itu 2 B kwadrat 6 B nya tetap tulis 6 B kemudian ini 9 ini kan 5.105 ini kan pindah ke sini menjadi min ya berarti 9 dikurangi 5.105 itu menjadi min 5.096 ini masing-masing semuanya bisa dibagi 2 ya ini menjadi 2 B kwadrat dibagi 2 itu menjadi B kwadrat 6 B dibagi 2 menjadi 3 B min 5.096 dibagi 2 menjadi min 2.548 nah kalau sudah seperti ini ini sudah jadi bersamaan kwadrat dan sudah paling sederhana kita bisa cari hasil kalinya ya ini ya kita cari 2 buah bilangan jika dikalikan itu hasilnya ini min 2.548 jika di jumlah itu hasilnya ini ya coefficient B itu 3 nah angka yang kita cari adalah 52 dan min 49 ya coba kita cek 52 kali min 49 itu ini ya min 2.548 52 ditambah min 49 itu 3 sudah benar kalau sudah benar berarti B nya ketemu B nya itu sama dengan min 52 atau B sama dengan 49 ya plus min nya berubah nah B kalau sudah ketemu B maka ketemu A nya A itu kan B ditambah 3 berarti ini ditambah 3 itu menjadi min 49 ini ditambah 3 menjadi 52 ini sepasang ya kalau B nya ini maka A nya ini kalau B nya ini maka A nya ini nah berarti jawabannya ada 2 kemungkinan seperti ini kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya terima kasih telah menonton